Pada soal ini kita diberikan suatu fungsi F yang mempunyai nilai maksimumnya P dan nilai minimumnya Q. Berapakah P tambah Q? Kita ingat lagi bahwa suatu fungsi akan mencapai maksimum atau minimum ketika turunan fungsinya bernilai 0. Jadi kita akan coba menurunkan fungsi F kita sama dengan 0 dan selesaikan persamaan tersebut. Kita bisa saja menurunkan fungsi F dengan menerapkan aturan perkalian karena terdapat perkalian X dan 12 min 2 X kuadrat. Namun di sini saya akan coba mengubah bentuk fungsi F. Jadi saya akan ekspan 12 min 2 X kuadrat kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat fungsi F kita bentuknya merupakan penjumlahan dari suku-suku 4 X pangkat 3 min 48 X kuadrat dan 144 X. Maka turunannya pun juga akan menjadi jumlah dari turunan masing-masing suku ini. Kita ingat lagi bahwa apabila fungsi F kita bentuknya A kali X pangkat N, maka turunannya akan menjadi A N kali X pangkat N min 1. Jadi mudahnya pangkat sebelumnya N kita kalikan pada koefisiennya A. Lalu pangkatnya akan berkurang 1. Jadi kita dapatkan turunan fungsi F kita di sini adalah turunan dari masing-masing penjumlahan ini. Berarti kita akan coba menurunkan 4 X pangkat 3 pertama, berarti pangkatnya kita kali ke koefisiennya. Berarti menjadi 12 dikali X pangkat, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Lalu kita juga kalikan 2 ke min 48 berarti jadi min 96 lalu pangkatnya berkurang 1 jadi X pangkat 1. Lalu 144 X di sini X pangkat 1 kurang lebih sama seperti sebelumnya berarti akan menjadi 144 X pangkat 0 apapun pangkat 0 itu menjadi 1 jadi kita tidak perlu menuliskan X lagi. Dan inilah turunan fungsi F yang mana sama dengan 0 karena kita akan mencari maksimum dan minimum dari fungsi F. Jadi kita bisa melihat suatu persamaan kuadrat di sini dan kita coba selesaikan. Dan kebetulan kita bisa menjadarhanakan persamaan kuadrat ini kita bisa bagi 12 pada kedua ruas. Kita dapatkan menjadi X kuadrat min 8 X plus 12 sama dengan 0 bagi 12 menjadi 0. Dan kita bisa faktorkan kurang lebih menjadi seperti ini. Di mana kita akan mencari 2 bilangan yang dijumlahkan menjadi min 8 dan apabila dikali menjadi 12. Dua bilangan tersebut antara lain adalah min 6 dan min 2. Jadi kita dapatkan X min 6 haruslah bernilai 0 atau X min 2 bernilai 0 agar perkalian dari dua faktor ini menjadi 0. Jadi kita punya X nya 6 dan X nya 2. Dua inilah solusi dari turunan sama dengan 0. Jadi fungsi F dita akan mencapai maksimum atau minimum ketika X nya 6 atau 2. Namun kita belum tahu apakah X nya 6 membuat fungsi maksimum atau minimum ataukah 2. Sebenarnya kita bisa saja memasukkan X nya 6 ke fungsi F, X nya 2 ke fungsi F dan kita lihat mana yang lebih besar dan mana yang kecil. Yang lebih besar berarti itu nilai maksimum, yang lebih kecil berarti itu nilai minimum. Namun di kesempatan ini kita coba kembali membahas turunan kedua apabila kita memasukkan nilai yang kita dapatkan dari turunan pertama sama dengan 0 tadi yaitu 6 dan 2. Kita masukkan ke turunan kedua dan apabila hasilnya positif maka di saat itu fungsi F akan minimum. Dan apabila hasilnya negatif maka di saat itu fungsi maksimum. Jadi kita coba cari dulu turunan kedua dari fungsi F yang mana kita dapatkan dari menurunkan turunan pertama. Dan ini turunan pertamanya 12 X kuadrat minus 96 X plus 144. Kita juga turunkan dengan konsep yang sama berarti akan menjadi 24 X minus 96. Dan kita akan coba memasukkan X-nya 6 dan X-nya 2 ke turunan kedua kita. Berarti kita akan mencari ini dan saat X-nya 2 kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat saat X-nya 6 nilai dari turunan kedua fungsi F adalah 48 yaitu positif. Berarti saat X-nya 6 fungsi F akan mencapai minimum. Sedangkan saat X-nya 2 kita bisa lihat hasil turunan keduanya adalah negatif 48. Berarti negatif. Jadi saat X-nya 2 fungsi F akan maksimum. Maka nilai maksimum adalah F2. Sedangkan nilai minimum adalah F6. Kita bisa dapatkan F2 berarti menjadi 2 dikali 12 min 2 kali 2 kuadrat. Apabila kita hitung akan menjadi 128. Dan F6 berarti menjadi 6 dikali 12 dikurang 2 kali 6. Berarti yang di dalam kurung akan menjadi 0. 0 kuadrat kali 6 berarti akan menjadi 0. Karena nilai maksimumnya adalah P. Berarti kita bisa lihat bahwa P adalah 128. Dan nilai minimumnya Q. Dan kita bisa lihat nilai minimumnya adalah F6 yaitu 0. Berarti Q 0. Maka P tambah Q akan menjadi 128. Ditambah 0 akan menjadi 128. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah yang E. Baiklah sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah F6. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah F6. Terima kasih.